Halo teman-teman, selamat pagi siang sore ataupun malam Jadi kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang perawatan murai batu dewasa yang mabung Jadi untuk perawatan burung murai batu yang mabung yang harus kita lakukan itu apa aja sih om? Supaya si burung murai batu kita cepat tuntas mabungnya atau cepat rontok bulunya Agar si burung kembali top perform Nah ini saya bahas berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman ya Jadi yang harus kita persiapkan terus apa yang harus kita lakukan apa aja sih Jadi saya akan bahas videonya disini Nah jadi ini murai batu saya yang mabung teman-teman bisa teman-teman lihat Itu bulunya rontok semua teman-teman Nah dari kepala terus di bagian dada juga udah banyak yang rontok Cuman di bagian ekor belum rontok semua teman-teman Baru turun satu wajah Nah ini di bagian dadanya nih Nah teman-teman Jadi sebelum kita melakukan perawatan burung murai batu yang mabung kita harus kenali dulu Burung murai batu yang mabung itu ciri-cirinya bagaimana sih Nah biasanya teman-teman burung murai batu yang mau mabung itu diawali dengan rontoknya bulu Nah seperti ini bulu-bulu kecil biasanya Dan terus ada juga kepotakan pada burung Entah itu di bagian kitar lingkar matanya atau di bagian atas atau di bagian dadanya teman-teman Dan biasanya di bagian kepala teman-teman kebanyakan Dan terus dilanjutkan di bagian dada terus sayap Selain itu ciri-ciri murai batu yang mau mabung ditandai dengan menurunnya performa burung murai batu kita Yang biasanya gacor terus dia males-malesan Ada perubahan dalam berkicau teman-teman Dan terus yang selanjutnya itu biasanya ditandai dengan bulu yang kusam Tapi gak semua ya teman-teman bulu kusam Bulu kusam itu banyak penyebabnya Ada yang kekurangan ekstra fooding atau ada yang main doping dan lain-lain teman-teman Dan jadi kali ini saya akan bahas aja langsung pada intinya bagaimana sih perawatan burung murai batu kita yang mabung Agar pas selesai mabung burung murai batu kita tetap kondusi dan tetap bisa diajak jalan-jalan untuk lomba teman-teman Dan jadi bagaimana sih perawatan burung murai batu yang mabung Jadi yang pertama teman-teman yang harus kita lakukan adalah full krodong pada burung murai batu kita Nah full krodong ini tujuannya untuk apa sih untuk murai batu yang mabung Yang pertama adalah si burung supaya fokus untuk menuntaskan bulu-bulunya Terus yang kedua supaya burung juga gak stress pada saat mabung teman-teman Jadi bisa gacor seperti ini Nah jadi teman-teman yang selanjutnya biasanya nih dari pengalaman saya Biasanya saya kasih ini teman-teman Kasih kulit jeruk atau enggak daun pandan teman-teman Kita taruhkan aja di bawah sangkar seperti ini Nah gunanya kulit jeruk ini supaya bau sangkar kita itu harum teman-teman Jadi burung itu gak stress terus burung juga gak serak ya Dan burung nanti akhirnya pas selesai mabung burung juga tetap gacor Nah ini berdasarkan pengalaman saya bisa kasih kulit jeruk atau enggak daun pandan Nah terus yang penting banget kita lakukan adalah kebersihan sangkar Nah kebersihan sangkar ini kita harus bersihkan setiap hari ya Kita harus bersihkan setiap hari Sehari itu cuma sekali aja teman-teman Mau pagi atau sore itu terserah Kenapa sehari itu cuma sekali aja Karena takutnya mengganggu burung yang sedang fokus untuk mencaputi bulu-bulunya teman-teman Nah selain itu manfaat kebersihan sangkar Burung juga tambah nyaman karena sangkar selalu bersih Tidak ada kutu, tidak ada bakteri atau yang lainnya Jadi keberian sangkar ini harus diutamakan Terus yang selanjutnya adalah pembahasan ekstra fooding Nah ekstra fooding yang bagus dan cocok untuk murai batu kita yang sedang mabung itu berapa sih om sebenarnya Nah jadi saya kali ini tidak bahas berapanya Tapi saya bahas kebiasaannya Jadi kebiasaan harian si burung murai batu Mabung kita itu sebelum mabung itu berapa Nah kalau punya saya ini teman-teman Pagi 10 ekor jangkrik alam Sore 10 jangkrik ekor alam Jadi pas pada waktu mabung Ya tidak saya lebihkan Terus tidak saya kurang-kurangi Karena saya sudah menemukan settingan yang pas untuk burung murai batu saya ini Nah kalau teman-teman biasanya 5 jangkrik ekor Terus sore 5 jangkrik ekor Ya monggo ditamakan saja teman-teman Saran saya supaya burung itu tidak kaget Nah tidak kagetnya itu sudah burung mabung Terus sudah diganti settingan jangkrik juga teman-teman Untuk burungnya juga biasanya akan membisu teman-teman Tapi ada juga yang masih gacor Karena kan setiap burung itu kadang karakternya juga beda-beda ya Kita harus pahami juga karakter burung kita masing-masing Nah jadi ya enaknya gimana untuk extra fooding ini Yang terpenting kalau saran saya dan dari pengalaman saya Harus kasih extra fooding Nah ada juga yang enggak kasih extra fooding Dan biasanya yang enggak kasih extra fooding Fornya udah bagus teman-teman Nah kalau for yang udah bagus protein tinggi Mau enggak kasih extra fooding ya enggak apa-apa silahkan Karena kan udah tercukupi kebutuhan nutrisi si burungnya Kalau enggak dikasih extra fooding atau enggak burnnya jelek Ya tentu nutrisinya kurang itu bisa menyebabkan murai batu gagal mabung Nah itu teman-teman Nah murai batu gagal mabung karena kekurangan nutrisi teman-teman Atau enggak dia masih keadaan stress Jadi terhambat pada waktu mabungnya Terus yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah Pemandian dan penjemuran Perlu enggak sih om sebenarnya pemandian dan penjemuran Nah jadi gini teman-teman Untuk burung yang normal enggak mabung itu kan sangat penting banget Burung itu mandi atau enggak jemur Tapi beda lagi pada waktu mabung teman-teman Nah pada waktu mabung ini saya sarankan sih Jangan dimandikan aja dulu Tapi kita siapkan cepuk air minum Nah supaya nanti dia juga mandi sendiri Jadi kita enggak mandikan teman-teman Biarkan burung murai batu kita yang mandi sendiri Nah biasanya burung yang lagi mabung itu males mandi Kita enggak usah mandikan semprot sendiri Atau kita kasihkan keramba Karena kalau dimandikan nanti bisa menghambat pertumbuhan Bulu burung murai batu kita Nah penjemuran juga sama teman-teman Yang biasanya normalnya dijemur Ya kalau mabung saya sarankan jangan dijemur Nanti bisa lama mabungnya teman-teman Kalau enggak percaya Munggo silahkan bisa dipraktekan sendiri Dan dari pengalaman saya Saya juga pernah gegel rawat burung murai batu saya Karena 6 tahun yang lalu saya juga pernah mempunyai burung murai batu Saya enggak pernah cari referensi Saya enggak pernah tanya-tanya Dan itu pertama beli burung murai batu Mabung ini Saya jemur saya mandikan seperti biasanya Alhasil lama banget teman-teman Nah dari situlah saya mempelajari burung murai batu itu Terus cari pengalaman juga Saya cari pengalaman dari perawatan saya juga Dan kegagalan itulah yang menjadikan pembelajaran bagi saya teman-teman Terus yang selanjutnya Perawatan yang selanjutnya Ini yang sering ditunggu-tunggu oleh Gijomania Pada waktu mabung itu Kita wajib memaster burung kita Karena burung murai batu pada waktu mabung Dia itu mengembalikan performanya Si burung murai batu juga biasanya merekam apa yang dia dengar Jadi suara burung-burung yang kita master Biasanya masuk teman-teman pada waktu mabung Jadi pemasteran ini sangat penting banget Untuk burung murai batu kita yang mabung Karena kalau enggak dimaster emang-emang Kalau suaranya cuma itu-itu aja Atau suaranya ngukluk Enggak ada isiannya Jadi kan burung yang mahal Kualitas bagus Kalau enggak kita master emang-emang Jadi kita bisa tingkatkan kualitas burung pada waktu mabung Supaya nanti selesai mabung Burung jadi mewah teman-teman Jadi mungkin itu aja Pengalaman yang bisa saya bagikan Jadi kesimpulannya teman-teman Untuk perawatan murai batu dewasa yang mabung Agar cepat terontok Dan burung juga nanti selesai gacor Itu yang pertama adalah Kita full krodong aja Terus kita kasih kulit jeruk atau daun pandan Supaya kandang tetap segar Terus suasana juga enak Supaya burung enggak gampang stress Terus ada juga kebersihan sangkar yang paling penting Terus yang selanjutnya itu adalah extra fooding Itu setiap harinya aja Oh iya teman-teman Sebagai catatan Kalau pas lagi dorong ekor Itu biasanya saya tambahkan teman-teman Saya tambahkan keruto Yang biasanya jangkrik alam Terus pas dorong ekor Saya tambahkan jangkrik plus keruto Teman-teman Kerutonya itu setiap hari Pas ekor udah panjang Udah saya enggak kasih keruto lagi Kembali ke EF sebelumnya Dan terus kesimpulan yang terakhir Itu ada masteran ya teman-teman Jadi masteran sangat bagus dan baik Untuk murai batu yang lagi mabung Nah mungkin itu aja Halaman singkat dari saya Kalau kurang jelas bisa komen di bawah Nanti saya akan balas juga Dan ini biasanya ada pertanyaan Om sebenarnya main vitamin enggak sih Untuk burung murai batu pada waktu mabung Nah saya juga main vitamin teman-teman Vitamin yang saya gunakan adalah vitamin gacormek Seperti ini Nah ini banyak kok di Tokopedia, Bukalapak, dan Sopi Silahkan teman-teman bisa cari aja Nanti untuk cara pemakainya ada kok di botolnya Teman-teman bisa praktekkan aja Oke teman-teman mungkin itu aja video saya kali ini Jangan lupa setelah menonton video ini Diklik like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman ya Oke bye-bye See you next time